Selamat bertemu untuk kita hari ini belajar tentang bagaimana untuk kita bisa menginterpretasi pembacaan elektrokardiografi. Dan ini adalah penuntun skill lab yang cukup sederhana dan harus benar-benar dikuasai oleh sekalian daripada mahasiswa di Fakultas Dokteran. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu standarisasi daripada EKG yang akan kita baca. Jadi langkah pertama, maka kita perhatikan di sini, kita harus melihat berapa kecepatan kertas yang digerakkan oleh mesin EKG. Standarnya itu untuk kecepatan setiap satu kotak atau satu milimeter itu harus dicapai dalam berapa detik, maka kita harus melihat berapa milimeter per second. Normalnya itu adalah 25 milimeter per second. Nah, itu akan kita lihat di sini ada tulisan speed, bisa ada tulisan speed, bisa juga tanpa ada tulisan speed. Jadi, yang pertama standarisasi dari EKG ini adalah standar, sudah standar. Kemudian kita harus melihat untuk kotak yang vertikal itu bisa menentukan amplitude lelombang EKG. Oke, lihat tulisan berapa milimeter per milivolt. Dan normalnya itu adalah 10 milimeter per milivolt. Maka kita harus cari tulisannya. Nah, ini dia kita temukannya, 10 milimeter per milivolt. Jadi, kalau kita sudah menemukan kedua tulisan ini, kita yakin bahwa EKG yang akan kita interpretasi itu dalam kondisi standar untuk dilakukan pembacaan. Langkah yang kedua adalah untuk menghitung jumlah detak jantung atau heart rate. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, lihat pada lead 2. Kalau perlu, kita akan mencetak lead 2 yang panjang dengan durasi mungkin bisa 30 sampai 60 detik. Maka, kalau pada gambar kita lihat ini lead 2 yang panjang. Jadi, ini semua adalah lead 2. Nah, kalau kita perbesar, begini gambarannya untuk semua lead 2. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita akan melihat puncak dua gelombang QRS yang berurutan. Nah, ini yang pertama kita lihat ini. Dan ini yang kedua ini. Lalu, kita akan mengukur berapa jaraknya antara kedua puncak gelombang QRS ini. Jadi, berapa milimeternya. Lalu, kemudian kita akan memakai angka 1500. Kita bagi dengan berapa milimeter. Hasilnya itu akan kita temukan berapa jumlah heart rate dalam 1 menit. Lalu, kita harus menentukan apakah jarak puncak dua gelombang R yang berurutan yang lain. Jadi, yang lainnya kita lihat tetap sama. Ini untuk menentukan apakah gelombang QRS yang terbentuk itu reguler atau irreguler. Jadi, kalau kita sudah menilai yang pertama, mungkin kita ambil yang ini, jarak ini ke sini. Lalu, boleh juga jarak ini ke sini. Bebas ya. Yang penting, dua gelombang QRS yang berurutan yang lainnya. Kemudian, kita akan melakukan penilaian terhadap setiap gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T. Dan ini harus kita lakukan pada seluruh lead EKG. Jadi, kita harus melihat pada seluruh lead EKG. Yang akan kita interpretasi. Yang kita lihat adalah, yang pertama, berapa durasinya. Kemudian, lihat apakah reguler atau tidak. Lalu, lihat amplitudonya berapa tinggi. Dari setiap gelombang P, QRS, maupun gelombang T itu pada seluruh lead EKG. Dan jangan lupa, kita juga harus melihat arah, arah gelombangnya. Apakah dia arah positif atau arah negatif. Jadi, kalau arahnya ke atas, arahnya kita sebut positif. Kalau dia arah ke bawah, kita sebut dia arah negatif. Lalu, setelah kita lakukan pencatatan terhadap semua, maka kita akan membandingkan apa yang kita temukan terhadap data EKG yang normal. Lalu, kemudian, perhatikan apakah ada gelombang Q. Jadi, gelombang Q itu adalah bagian dari gelombang QRS, tetapi dengan kedalamannya sudah melebihi 1 per 3 dari tinggi gelombang R-nya. Nah, sebagai contoh, kita akan coba menilai salah satu dulu. Kita ambil lead 2, ya. Nah, pada lead 2 ini, ini dia, ya. Ini lead 2. Maka yang pertama tadi kita lihat adalah mau kita nilai gelombang P-nya. Perhatikan hanya gelombang P. Demikian. Nilai dia berapa jarak horizontalnya. Itu untuk durasi. Dan kemudian nilai dia amplitude-nya, ya. Untuk mengetahui apakah voltasenya normal atau tidak. Lalu, lihat arahnya. Nah, kalau pada gelombang ini, kita lihat arahnya adalah arah yang positif. Lalu, demikian juga kita perlakukan untuk gelombang QRS. Berapa durasi. Ya, kemudian berapa, apakah reguler atau tidak. Dan kemudian berapa amplitude-nya, ya. Berapa tinggi dia. Nah, ini semua kita catatkan. Lalu, kita lihat juga pada gelombang T. Nah, itu dilakukanlah pada seluruh lead. Dan sebagai tambahan, kita juga menilai gelombang Q, ya. Ini gelombang Q-nya. Jadi, hanya sedikit saja, nih. Ini gelombang Q. Jadi, kurang dari sepertiga tinggi gelombang R-nya. Berarti dia, gelombang Q-nya tidak ada kita temukan. Dan itu harus kita cari pada seluruh lead EKG. Nah, kemudian kita harus menilai interval dan segmen, ya. Interval dan segmen. Apa saja yang harus kita lakukan, ya itu kita cukup memperhatikan lead 2, ya. Lead 2 untuk menilai durasi interval dan segmen-nya. Lalu, kita bandingkan dengan nilai normal. Yang pertama kita bisa menilai adalah interval PR. Ya, interval PR. Kalau kita temukan kelainan, berarti kelainannya pada AVENOT. Lalu, interval QRS. Kalau ada kelainan, berarti kelainannya pada ventricle. Kemudian, QT, interval. Berarti kelainannya pada seluruh jantung, ya. Kemungkinan mengalami kelainan. Atau juga pada segmen ST. Nah, ini khusus untuk segmen ST. Kita untuk melihat apakah depresi atau mengalami elevasi. Jadi, arahnya, arah yang positif atau negatif. Untuk menilai apakah terdapat penyakit pada jantung koroner. Atau apakah ada sumbatan atau tidak, ya. Lalu, kemudian yang kelima, kita menentukan aksis deplorisasi dari ventricle. Maka, cukup kita melihat pada lead 1 dan lead AVF. Ya, untuk melihat arah gelombang QRS-nya ke arah atas, kita sebut positif, atau ke arah bawah dan negatif. Nah, sebagai interpretasi, kalau dia pada lead 1 dan lead AVF, sama-sama arahnya ke atas, maka kita sebutkan aksisnya normal. Kalau dia pada lead 1, arahnya ke atas positif, sedangkan lead AVF-nya arahnya negatif, kita sebut dia deviasi aksisnya ke kiri. Nah, ini kemungkinan besar, itu disebabkan oleh adanya left ventricle hypertrophy. Lalu, kalau dia pada lead 1, dia arahnya ke bawah QRS-nya, sedangkan pada lead AVF, dia arahnya ke atas, maka, kita temukan dia deviasi aksisnya ke kanan. Ini biasa disebabkan oleh ventricle hypertrophy atau pembesaran pada ventricle kanan. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat gambar ini, kita lihat ke lead 1, ya. Ini lead 1 kita, maka kita lihat QRS-nya ke arah mana? Ke atas, ya. Lalu, lihat AVF. AVF-nya ke arah mana? Ke atas QRS-nya. Berarti, pada gambar ini kita temukan normal, ya, aksisnya. Lalu, yang ke enam, kita harus menentukan irama jantung itu normal atau tidak normal. Yang kita katakan irama jantung normal berarti adalah satu kondisi di mana iramanya itu, itu berasal dari bagian SR-node pada jantung kita. Sino-atrial node, maka kita sebutkan dia iramanya, irama sinus, atau dalam bahasa Inggrisnya sinus rhythm. Nah, ini ada syaratnya. Untuk kita memastikan bahwa iramanya itu adalah irama yang berasal dari sinus, maka kita harus menilai apakah setiap satu gelombang QRS itu didahuli oleh satu gelombang P. Jadi, yang kita lihat adalah lead 2, ya. Ini lead 2-nya. Perhatikan, ini QRS selalu didahuli oleh gelombang P. Ini QRS, ada P-nya. Ini QRS, ada 1P. 1 QRS, 1P. Pertanyaan pertama terjawab. Lalu, kita lihat interval PR-nya apakah normal atau tidak. Maka, kita nilai berapa intervalnya. Kalau dia normal, berarti, dan konstan, berarti AV-node-nya berfungsi dengan baik. Lalu, kita lihat juga jarak apakah sama antara puncak gelombang R dengan gelombang R berikutnya. Ini gelombang R, gelombang R. Kalau sama, berarti kita nyatakan dia reguler. Dan memang, dalam keadaan normal, sinus, S-anode itu akan menghasilkan impulse yang reguler. Lalu, hitung. Lihat juga durasi QRS-nya normal atau tidak. Jadi, kalau QRS-nya seperti ini kan normal. Nanti, bandingkan dengan nilai normalnya. Berarti, ventriclenya bekerja dengan baik. Lalu, hitung berapa heart rate-nya. Kalau dia di antara 60-100 kali per menit, Maka, kalau keempat syarat ini kita temukan, Maka, kita sebutkan dia, iramanya adalah irama sinus. Nah, ini adalah tabel, ya, rangkuman, ya. Nilai normal dari setiap gelombang, maupun interval, maupun S-segment, ya. Dari, pemeriksa DKG. Nah, boleh diperhatikan, ya. Ini untuk gelombang P. Gelombang P itu menandakan depolarisi atrium. Dengan aksisnya adalah 0-90 derajat. Ini untuk aksis, ya. Lalu, ini adalah untuk amplitudo, atau voltasenya. Dan ini adalah untuk durasi. Ya. Nah, itulah. Jadi, kita bandingkanlah nanti semua apa yang kita temukan dengan data EKG yang normal ini. Nah, demikian. Secara sederhana. Kalau untuk yang lebih lengkap, Maka, boleh melihat bahan kuliah tentang EKG yang juga sudah di-upload ke YouTube. YouTube channel ini, ya. Nah, selamat belajar. Terima kasih. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, Ada yang kurang jelas, boleh memberikan komen. Ya, boleh juga dengan menghubungi saya langsung. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih.